Hai, saya Akso, saya dari tim Sistem Development Exism terutama. Aktivitas kami adalah mendevelop aplikasi untuk kebutuhan internal maupun untuk customer. Nah, dalam proses pembuatan aplikasi, kita biasanya menggunakan Scrum Framework. Hari ini kita mau coba pengenalan dulu tentang apa itu Scrum. Scrum itu adalah sebuah kerangka kerja, atau biasa kita sebut Framework. Yang dimana dalam kerangka kerja tersebut, kita bisa menggunakan banyak teknik ataupun proses untuk mencapai value yang diinginkan. Esensinya adalah, Scrum ini terdiri dari sebuah tim kecil yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Kekuatan tim kecil ini terus berkembang, terus berkolaborasi, sehingga menjadi tim yang besar untuk mencapai value yang diinginkan. Kita lanjut di komposisi tim dalam Scrum. Dalam Scrum, tim itu ada tiga. Yang pertama, Product Owner, Development Team, dan Scrum Master. Nah, masing-masing ini fungsinya tentu berbeda. Kalau Product Owner, itu tanggung jawabnya adalah terhadap Product Backlog, sama value yang diinginkan dalam Development, baik itu aplikasi ataupun produk. Nah, kalau Development, itu yang bertanggung jawab mendevelop. Jadi, isinya berbagai macam ahli profesi lah, yang memang kapabilitasnya dalam mendevelop. Nah, itu mereka bertanggung jawab sesuai dengan sprint yang sudah disepakati. Nah, yang satu lagi adalah Scrum Master. Tanggung jawab Scrum Master itu adalah menyokong atau mendukung keseluruhan tim untuk sesuai dengan kaedah Scrum. Dengan demikian, fase-fase dalam Scrum itu bisa secara tertib dicapai. Sehingga value yang dihasilkannya pun sesuai dengan plan. Nah, fase-fasenya apa saja? Berikut. Dalam fase Scrum, itu ada lima. Yang pertama adalah Initiate. Nah, Initiate itu apa? Initiate itu adalah fase awal untuk proses pengembangan dengan Scrum. Fase ini meliputi pengembangan tim, pembentukan project vision, dan penentuan produk backlog. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya kita sebut plan atau estimate. Nah, apa yang dimaksud plan atau estimate itu biasanya pada fase ini dilakukan perencanaan. Mulai dari pelaksanaan sprint, meliputi pembentukan user story, penjabaran task dari setiap user story tersebut, terus melakukan estimasi nilai atau scoring terhadap user story dan task, serta menentukan sprint backlog. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah Implement. Nah, dalam fase ini adalah mengeksekusi dari setiap task atau sprint backlog yang sudah disepakati. Di mana, dalam fase ini terdapat kita sebutnya daily stand-up meeting, yaitu tim melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah review dan restore spec. Dalam fase ini, itu dilakukan review terhadap hasil pekerjaan atau deliverable product dalam satu sprint. Tidak hanya hasilnya, proses bekerja tim juga dinilai sehingga dapat ditentukan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk proses pengembangan selanjutnya, baik secara tim maupun value yang diinginkan. Yang terakhir adalah Rilis. Pada tahap ini, produk yang telah memenuhi seluruh acceptance criteria itu dikirimkan ke klien atau customer. Nah, selain itu juga dilakukan dokumentasi mengenai pelajaran apa saja yang didapat selama melakukan pengembangan Scrum. Mungkin itu saja fase yang bisa kita sampaikan. Tadi kita sudah kenalan mengenai apa itu Scrum, apa saja tim yang didalamnya, beserta fase-fasenya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai kenapa Scrum itu sangat bagus untuk software development atau untuk product development. Dan, di tim kami pun, di tim system development juga menggunakan Scrum dalam pengembangan produk. Itu nanti di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.